21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, perfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya Dan aku takkan mempunyiasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan Terus Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? Kan dalam hati Pak Iya, yang mendengarkan siapa? Ketika Tuhan berfirman di dalam hati, maka siapakah yang mendengarnya? Dan kenapa penulis Bible bisa mengertahui tentang firman di dalam hati itu? Padahal kan tidak bisa didengar dan apakah yang ditulis oleh penulis Bible tentang firman dalam hati itu Memang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan di dalam hati tersebut Oke, syarat mari kita simak video yang agak lucu ini Baik Pak Yusuf Selamat malam Pak Yusuf Selamat malam Pak di sini Oh, malam di sana ya Pak ya? Oh Tidak Saya pertanyaannya siapa Pak? Ke Bapak atau ke Ibu Sini? Tidak saja Pak, pertanyaannya diajukan saja Bapak posisi di mana? Saya ada yang menikah ini Pak Dia menikah Oh, ya silakan Ini Pak, saya mau menanyakan tentang masalah ayat kejadian 8 ayat 21 itu Pak Bisa tolong dibacakan Bu? Kejadian 8 ayat 21 Kejadian 8 ayat 21 ya Pak ya Ya Oke Yang 7 apa harapnya tau? Tulah keempat Lawat dikat itu ya Pak ya Bukan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum Oh, tidak Salah, 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 sorry, sorry Oke Oke Kejadian 8 ayat 21 Oke Oh ini ya Air pas dulu ya Pak ya Ketika Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum Iya, kan harikupnya Kan air basuh Oh iya Oh iya Oh iya Itu loh Baik Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu Perfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku takkan mengutup Mengutup bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat Dari sejak kecilnya Dan aku takkan menggunasakan lagi sederhana yang hidup Seperti yang telah kulakukan Hmm Terus Nah, pertanyaan saya Ketika Tuhan berfirman dalam hati Ini yang mendengarkan siapa ini? Yang dalam hati Pak Iya yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicotot? Ayahnya ada Ya, jadi begini Pak Pak Mahadewa Pak Bapak Kristen atau Islam Pak? Saya Muslim Pak Oke Jadi itulah Ajaibnya Tuhan Yesus Ya Itulah hebatnya Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus itu Berfungsi menjadi tiga Tiga fungsi Ada fungsi roh kudus Pak Roh kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu Baca Terus? Gitu Pak Ya Tidak, tidak ini Pak Disini bunyinya jelas Pak Dijelaskan disini Berfirmanlah Tuhan dalam hati Ketika Tuhan berfirman Pak Siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan kita sebagai manusia saja Pak Sebagai manusia saja Pak Ketika kita berbicara dalam hati Tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar Bapak berbicara dalam hati Saya tidak mungkin mendengar Pak Mau setinggap apapun orang itu Mau sesakti apapun dia Baik itu seperti angling arma Ataupun beramah pembara Ini tidak akan sanggup Pak Untuk mendengar Ketika Tuhan berbicara dalam hati Begini Pak Begini Pak Begini Pak Mahadewa Itu kan kalau menurut logika manusia Menurut akal manusia Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas Segala sesuatu itu mungkin Tuhan itu satu Tapi dia tiga fungsi Ada fungsi Bapak, Putra, dan Roh Kudus Nah Roh Kudus itulah yang berfungsi Untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya Apa yang ada di dalam hati Tuhan Itu Makanya Siapa yang mengerti apa yang ada di dalam roh kita Ya kita roh kita sendiri Nah Roh Kudus itulah yang berbicara kepada Musa Makanya Musa tulis itu Musa tulis di dalam sebuah kitab Betulah kitab kejadian Terus Ya seperti itu Pak Tidak Pak Begini Pak Gini penjelasannya begini ya Itulah di dalam kekristenan itu sangat sempurna Pak Makanya ada tiga fungsi Bapak Putra, dan Roh Kudus Saya tidak menanyakan itu Pak Saya tidak menanyakan itu Pak Ya begini Pak Tolong kalau saya lagi jelaskan Tolong Bapak dilihat dulu ya Supaya Bapak bisa maha Baik 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 Kitab kejadian itu ditulis Setelah 2500 tahun dari manusia pertama Ya Ditulis oleh Musa Siapa yang memberitahu kepada Musa Tentang kejadian hitaman Eden Dengan manusia pertama Ya itu juga Roh Kudus Makanya di dalam kekristenan itu ada tiga fungsi Ada fungsi Bapak Fungsi anak dan fungsi Roh Kudus Nah Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya Cerita yang sebenarnya gitu Lantas pada saat Tuhan berpilman dalam hati Apakah Nabi Musa bisa mendengarkan itu Pak? Nabi Musa tidak mendengarkan Tapi Roh Kudus yang ada di dalam Di dalam Allah itu sendiri Dia yang mengerti Dia yang jelaskan kepada Musa Disini tidak ada penjelasan Roh Kudus Pak Disini Pak Jadi Bapak jangan ngarang cerita Disini gak usah ngarang cerita Bapak Yang ini jalanin kebutuhan Ini pilih mana Bapak dalam hati Bapak jangan memaksakan opak Bapak disini Bapak akan bertanya Saya jelaskan Bapak kalau tidak percaya Ya Bapak silahkan keluar dari ini Bapak tidak percaya Bapak justru disini lah Bapak tidak percaya Ya man Saya pikir Rachel sangat cantik Karena dia mempunyai otak yang baik Ya artinya Susah ya dijelaskan Sejelas apapun Tetap aja mereka gak bisa nangkap Ya Mereka bertanya Dijelaskan tapi ini Notop dengan Dengan otak Otak manusia Cuma sebesar bapak Mana bisa mengerti sih Akhirnya Yusuf Manubulu Mengekik Mahadewa Ketika Yusuf Manubulu Sendiripun Pusing menjelaskan Ayat Tentang Tuhan Berfirman Di dalam hati tersebut Oke sahabat Terima kasih telah menyimak video ini Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton